Awan hitam di langit yang menyelimuti langit dan bumi dipenuhi kejahatan. Meskipun si Feng dan pria berjubah hitam tidak merasakan bahaya apapun, perasaan ini masih membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Dipandang rendah oleh awan gelap membuat mereka merasa seolah-olah hidup mereka berada di bawah kendali makhluk kuat lainnya. Ayo pergi! Kemudian, sosok si Feng dan pria berjubah hitam itu melintas lagi, mencoba menghindari tatapan awan gelap. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa awan gelap juga bergerak saat mereka bergerak. Mata besar berwarna merah darahnya selalu menatap mereka, dan rasanya seperti tidak akan meninggalkan mereka bahkan untuk sesaat pun. Perasaan ini seperti seekor kucing yang sedang menonton permainan tikus kecil. Hal ini menyebabkan si Feng dan pria berjubah hitam merasa lebih tidak senang. Satu-satunya hal yang baik adalah awan gelap masih menyerang mereka. Apa yang harus kita lakukan? Si jubah hitam bertanya pada si Feng. Setelah bersama si Feng beberapa saat, si jubah hitam tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar akan meminta pendapat si Feng setiap kali mereka menemui kesulitan. Orang ini selalu memberinya perasaan aneh. Dia selalu merasa bahwa selama dia bersamanya, dia akan mampu menghindari bahaya apapun pada akhirnya. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng berkata, sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Kita tidak tahu apa yang monster itu inginkan dari kita. Sampai saat ini, dia belum menunjukkan niat untuk membunuh atau melancarkan serangan kita. Serangan kuat apapun. Namun, saya merasa ada makhluk yang mengawasi dan mengikuti kita. Pria berjubah hitam itu berkata dengan keras. Petik dua tanda 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 seru petik dua. Pada saat ini, suara gemuruh yang aneh, serak, dan tidak jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Raungan aneh ini datang dari awan gelap yang sangat besar. Hem, setelah mendengar raungan itu, alis si Feng berkerut erat. Apakah kamu mendengar suara gemuruh itu dengan jelas? Si jubah hitam bertanya pada si Feng. Sepertinya dia berteriak, Guntur hitam, kata si Feng. Apa yang kamu dengar? Si Feng menoleh dan bertanya pada si jubah hitam. Aku juga mendengarnya, teriakan guntur hitam. Jubah hitam menganggup dan berkata. Lalu dia berseru, Hei Lei, mungkinkah guntur hitam penghancur iblis di tubuhmu? Mungkinkah monster besar ini datang untuk guntur hitam penghancur iblis di tubuhmu? Ketika pria berjubah hitam memikirkan hal ini, dia menjerit kaget dan sosoknya bersinar lagi. Namun, kali ini, dia tidak maju bersama si Feng. Sebaliknya, dia melesat ke kiri dan dengan cepat menjauh dari si Feng. Setelah mendengar seruan si jubah hitam dan melihatnya pergi, si Feng tahu apa yang akan dia lakukan. Si Feng tidak melakukan gerakan lain. Sosoknya terus melaju ke depan saat dia melewati hutan yang gelap dan suram. Meski begitu, si Feng tidak mengendurkan kewaspadaannya terhadap awan hitam aneh di langit. Meskipun pria berjubah hitam itu telah pergi, si Feng masih bisa merasakan dengan jelas bahwa awan hitam besar itu masih bergerak bersamanya. Sepasang mata iblis berwarna merah darah itu masih tertuju padanya. Si Feng tidak berhenti saat dia dengan cepat melewati hutan yang suram. Setelah sekitar 15 menit, sosok hitam muncul di sisi si Feng. Sosok hitam yang meninggalkannya di kejauhan telah kembali ke sisi si Feng. Bagaimana itu? Si Feng buru-buru bertanya pada si jubah hitam ketika dia melihatnya kembali. Saya benar, si jubah hitam berkata, monster besar ini hanya mengikuti dan menatapmu. Mengenai kemana saya pergi, tidak peduli sama sekali. Sepertinya itu benar-benar datang untuk guntur hitam penghancur iblis di tubuhmu. Awan hitam, petir hitam, mereka benar-benar berpasangan. Si Feng menyeringai dan berkata tanpa daya. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Anda harus menemukan cara untuk menyingkirkan monster ini. Kamu tidak bisa membiarkan bahaya yang mungkin datang sewaktu-waktu terus mengikutimu, kata si jubah hitam. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa lama awan hitam akan mengikutinya dan kapan akan melancarkan serangan dahsyat yang merenggut nyawanya. Si Feng berkata, aku mau. Tapi sepertinya kita tidak bisa menyingkirkan monster ini sama sekali. Mendengar kata-kata si Feng, si jubah hitam tidak mengatakan apapun lagi. Karena monster ini mengincarnya, memang sangat sulit untuk disingkirkan. Teknik penyembunyiannya tidak berguna untuk melawannya. Eh, apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sosok si jubah hitam muncul lagi dan sudah berada jauh di dalam hutan. Namun, dia menemukan bahwa si Feng tidak datang. Si jubah hitam menoleh dan melihat ke belakang. Dia menemukan si Feng masih berdiri di tempat yang sama. Dia tampak linglung dan tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Jubah hitam melintas kembali dan kembali ke sisi si Feng. Dia memandang si Feng yang tidak bergerak dan bertanya dengan bingung. Namun, pada saat ini, si Feng sepertinya telah kehilangan jiwanya. Si jubah hitam melihat si Feng masih tidak bergerak. Dia meninggal. Si jubah hitam kaget dan berpikir sendiri. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya. Nafas orang ini masih ada. Tidak ada tanda-tanda dia sekarat sama sekali. Kemudian, si jubah hitam mengangkat kepalanya dan memandangi awan hitam besar di langit. Dia tahu bahwa alasan mengapa si Feng sepertinya kehilangan jiwanya pasti ada hubungannya dengan awan hitam ini. Dewa setan. Petir sejati. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba mendengar si Feng, yang berada di sampingnya, bergumam dengan suara rendah. Si jubah hitam menundukkan kepalanya dan menatap si Feng. Kemudian, dia melihat petir hitam yang kuat mengalir dari tubuh si Feng dan menuju ke langit. Apa yang sedang terjadi? Si jubah hitam terkejut. Petir hitam tidak hanya melesat ke langit, tetapi juga menyebar dengan cepat ke segala arah. Dia buru-buru mengingat kembali dan menghindari petir hitam. Namun, kemanapun petir hitam lewat, pohon yang tak terhitung jumlahnya langsung dilahap oleh petir hitam. Kemudian, pohon-pohon itu dihancurkan oleh petir hitam yang dahsyat. Si jubah hitam berdiri agak jauh dari petir hitam dan melihat ke arah itu lagi. Pada saat ini, sosok si Feng telah menghilang ke dalam petir hitam. Dengan dia sebagai pusatnya, nampaknya Demon Destroying Black Thunderbolt sekali lagi turun dari langit. Namun, kekuatan ini tidak ada bandingannya dengan Demon Destroying Black Thunderbolt yang turun dari langit. Meski begitu, kekuatan petir hitam ini sebanding dengan api berdarah si Feng, petir hitam, dan pedang void pembunuh yang membunyikan lonceng bumi ilahi dan menciptakan serangan gelombang suara yang kuat. Pria berjubah hitam itu masih belum mengerti apa yang terjadi pada anak ini. Namun, dia masih ingat bahwa si Feng baru saja menggumamkan tiga kata. Dewa Setan. Dewa Setan. Empat kata ini seharusnya menjadi teknik pertarungan petir. Dan teknik pertarungan ini seharusnya terkait dengan petir hitam yang keluar dari tubuh si Feng. 982. Langkah pertama dari Celestial Demon True Thunder, Thunder Celap Nin Heaven. Tepat pada saat ini, Auman yang terdengar seperti binatang buas bergema dari dalam Black Lightning of Demon Annihilation, dan tepat ketika Auman itu bergema. Ledakan. 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 Di atas cakrawala, serangkaian dentuman menggelegar bergema, dan baru berhenti setelah total sembilan dentuman. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, pria berjubah hitam di kejauhan secara bertahap melihat bahwa petir hitam yang membumbung ke langit akhirnya mulai melemah dan menyebar. Perlahan, sosok muda telanjang perlahan muncul. Namun arus listrik hitam masih mengalir di tubuhnya yang kuat, menimbulkan bunyi berderak seperti kacang yang digoreng. Ketika pria berjubah hitam itu melihat tubuh telanjang itu, dia menundukkan kepalanya karena suatu alasan. Kemudian, dia menarik ujung jubah hitamnya, seolah ingin menutupi matanya. Iblis Surgawi Guntur Sejati Petir Surga Kesembilan Ketika Guntur Hitam Penghancuran telah menghilang, seorang pemuda bergumam. Sifeng menemukan ada beberapa informasi di benaknya yang tidak dapat dia ingat sebelumnya. Merasakan informasi di benaknya, Sifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam kebingungan. Tapi kemudian, Sifeng tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa seperti orang gila. Hahaha, bagus, sangat bagus. Saya telah mendapatkan skill tempur pesilat setengah dewa lagi. Saya bisa merasakan bahwa keterampilan tempur ini lebih misterius dan kuat daripada pedang kekosongan. Mendengar tawa Sifeng, si jubah hitam berkata, ini adalah tempat yang menyeramkan. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk mati yang memata-mataimu? Sebaiknya kamu mengenakan pakaianmu terlebih dahulu. Kata-kata jubah hitam jatuh ke telinga Sifeng. Sifeng menunduk dan melihat tubuh telanjangnya. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan jubah bulu hitam dari cincin penyimpanannya. Jubah bulu hitam ini adalah jubah yang diambil Sifeng dari taring putih klan gagak hitam setelah dia membunuhnya. Itu dipadatkan dari inti bulu hitam gagak hitam. Itu setara dengan baju besi pertahanan tingkat setengah dewa. Pada saat ini, benang hitam petir yang berenang di sekitar tubuh Sifeng semuanya telah terserap ke dalam tubuhnya. Dia segera mengenakan mantel bulu hitam, menutupi bagian pribadinya. Suara si jubah hitam terdengar lagi. Sepertinya kamu masih anak yang sama. Kamu belum dirasuki oleh awan hitam aneh itu. Tentu saja tidak. Aku tetaplah aku. Sifeng memandang si jubah hitam setelah mendengar kata-katanya. Aku sangat penasaran. Apa yang terjadi padamu tadi? Anda sepertinya telah memahami teknik pertarungan setengah dewa tipe petir yang sangat kuat. Si jubah hitam bertanya pada Sifeng. Sebelumnya, ketika petir hitam keluar dari tubuhmu dan menuju langit malam, awan hitam raksasa yang aneh itu tiba-tiba menghilang. Si jubah hitam mengira awan hitam aneh itu telah menghilang, dan Sifeng anehnya mengeluarkan petir hitam yang kuat. Dia mengira Sifeng telah dirasuki oleh awan hitam. Namun, menilai dari ekspresi wajah Sifeng dan cara dia berbicara, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesurupan. Sifeng berkata, Saat itu, aku sedang bepergian bersamamu, tapi tiba-tiba, aku merasakan gelombang informasi memasuki pikiranku. Saat itu, aku merasa pikiranku kosong. Ketika saya sadar kembali, itu baru saja terjadi. Anda mengatakan bahwa petir hitam keluar dari tubuh saya. Setelah mendengar apa yang Anda katakan, saya hanya mendapat kesan samar-samar, tapi tidak terlalu jelas. Oh, setelah pria berjubah hitam mendengar kata-kata Sifeng, dia mengucapkan, Oh, dengan lembut dan kemudian bertanya, Apakah kamu baru saja sadar kembali? Lalu informasi yang terlintas di benak Anda adalah teknik pertarungan petir tingkat setengah dewa. Itu benar, Sifeng mengangguk. Kemudian dia berkata, Apa yang terjadi pada awan hitam itu pastilah terjadi. Pasti ada hubungannya dengan awan hitam. Itu pasti ada hubungannya dengan guntur hitam pembunuh iblis di tubuhku. Awan hitam itu pasti ada hubungannya dengan guntur hitam pembunuh iblis, atau Dewa Iblis Abadi yang Anda sebutkan sebelumnya. Alasan mengapa Sifeng merasa itu ada hubungannya dengan Dewa Iblis Abadi bukan hanya karena guntur hitam pembunuh iblis, tetapi juga karena teknik bertarung yang terlintas dalam pikirannya. Itu disebut guntur sejati setan surgawi. Apa yang dia peroleh adalah gerakan pertama dari Celestial Devil True Thunder, Thunder Celap Nin Heaven. Sepertinya kamu mendapat keuntungan dari bencana kali ini, kata si jubah hitam, Kupikir awan hitam aneh itu ingin membunuhmu. Saya tidak menyangka dia mengikuti Anda untuk mengajari Anda teknik bertarung. Tampaknya Anda sangat beruntung. Sifeng juga merasa mendapat untung dari bencana kali ini. Namun, Sifeng masih sedikit tidak senang di hatinya. Pada saat itu, kehidupan dan kematiannya hampir sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran awan hitam yang aneh itu. Jika ia senang, itu akan mengajarinya teknik bertarung yang kuat dan misterius. Jika tidak bahagia, itu bisa menghancurkannya kapan saja. Sifeng selalu membenci perasaan hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Karena awan aneh itu sudah hilang, ayo lanjutkan. Saya tidak tahu apa yang ada di kedalaman hutan ini, si jubah hitam berkata kepada Sifeng lagi. Ayo pergi, pokoknya kita harus hati-hati, Sifeng berkata pada si jubah hitam. Kemudian, keduanya melesat ke depan pada saat yang sama dan terus masuk lebih jauh ke dalam hutan. Mereka sudah merasakan bahwa semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana menjadi semakin gelap, suram, dan dingin. Bagaimana tulang-tulang mati ini bisa hidup kembali? Ada banyak sekali tulang. Benda apa ini? Raungan binatang buas dan teriakan manusia terdengar terus-menerus. Iblis Brute yang padat dan ganas serta sosok umat manusia telah tiba di tanah yang dipenuhi tulang putih binatang buas. Mereka membentang sejauh mata memandang dan membentang tanpa henti hingga kekejauhan. Pertarungan antara manusia dan Iblis Brute terjadi karena serangan diam-diam Gongsun Yuan terhadap naga banjir hitam. Namun, setelah memasuki tanah tulang ini dan menghadapi binatang buas yang telah bangkit, manusia dan Iblis Brute telah bergabung. Manusia dan Iblis Brute untuk sementara waktu bergabung untuk melawan musuh. Putra ketiga dari keluarga Gongsun, sebaiknya kau tidak membiarkan aku menemuimu lagi. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Mengaum, raungan marah naga banjir hitam datang dari kejauhan medan perang. Tampaknya naga banjir hitam belum bisa menyusul Gongsun Yuan setelah mengejarnya sekian lama. Dilihat dari raungan marahnya, dia mungkin telah melarikan diri. Mengaum. Namun, saat auman naga banjir hitam terdengar, auman yang bahkan lebih ganas dari auman naga banjir hitam datang dari lautan tulang yang tak berujung. Kemudian, aura yang kuat muncul. Iblis Brute dan manusia yang merasakan aura ini mengubah ekspresi mereka dan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. 983. Ketika si Feng dan si jubah hitam memasuki kedalaman hutan yang menakutkan, mereka menyadari bahwa lingkungannya tidak hanya menjadi menakutkan dan menakutkan, tetapi bahkan pepohonan yang muncul di sekitar mereka juga menjadi menakutkan. Semua pohon layu dan tampak sangat jahat. Mereka tampak seperti setan dan hantu yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, terlihat sangat ganas. Aduh-aduh. Kukuku. Keren-keren. Pada saat ini, suara aneh, kuku, terus terdengar dari dalam hutan, menambah keseraman hutan yang seram dan sunyi senyap ini. Setelah memasuki hutan yang menakutkan dan menakutkan ini, si Feng dan si jubah hitam tidak lagi bergerak cepat. Sebaliknya, mereka berjalan maju perlahan dan hati-hati. Aduh-aduh. Kuku-kuku. Suara, kuku, yang aneh di depan mereka terus terdengar. Namun, si Feng dan si jubah hitam berjalan lebih jauh ke dalam hutan selama satu jam lagi, tetapi mereka masih tidak melihat makhluk yang mengeluarkan suara-suara aneh. Makhluk macam apa ini? Kami hanya bisa mendengar suara-suara anehnya, tapi kami tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Si jubah hitam, yang berjalan di samping si Feng, berkata dengan keras. Itu adalah makhluk lain dari zaman kuno Benua Wastelenmu. Aku juga tidak bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya makhluk ini tidak memiliki aura apapun. Kata si Feng. Kemudian si Feng berkata, sepertinya teknik penyembunyiannya bahkan lebih indah dari milikmu. Namun, kita sudah lama berada di sini, dan makhluk ini belum menyerang kita. Saya tidak berpikir ia mempunyai niat untuk menyerang kami. Tidak semua makhluk terlahir ganas. Beberapa makhluk tidak akan memprovokasi kita selama kita tidak memprovokasi mereka. Saya harap itu adalah makhluk purba yang baik dan patuh. Jubah hitam mengangguk sebagai jawaban. Aduh-aduh. Keren-keren. Kuku-ku. Pada saat ini, serangkaian suara, kuku, terdengar di depan mereka. Ini. Suara ini sangat mirip dengan suara legendaris itu. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba terdengar di tubuh si Feng. Itu adalah Saint Flame. Tidak. Itu telah mengubah namanya menjadi Gouseng. Apa? Kamu tahu suara ini? Mungkinkah ada makhluk aneh di benua Tianheng pada zaman kuno? Si Feng bertanya setelah mendengar kata-kata Saint Flame. Saint Flame menjawab, saya baru ingat sebuah legenda tentang suara aneh ini di zaman kita. Namun, ketika si Feng mendengar jawabannya, sepertinya dia sedikit takut dengan suara aneh yang legendaris itu. Dipengaruhi oleh kata-kata Saint Flame, si Feng bertanya dengan suara yang dalam, legenda macam apa ini? Makhluk apa yang mengeluarkan suara aneh itu? Bahkan di zaman kita, tidak ada yang tahu makhluk macam apa itu. Jawab Santo Api. Suara gemericik aneh ini dikenal sebagai suara kematian yang mematikan. Makhluk hidup manapun yang mendengar suara aneh ini akan mati. Saat api suci mengucapkan kalimat terakhir, suaranya menjadi rendah dan dalam. Saint Flame adalah api dan Tian milik si Feng. Si Feng bisa merasakan bahwa dia tidak berbohong ketika mengatakan ini. Suara kematian yang mematikan dan mengerikan. Si Feng bergumam pelan saat ekspresinya berubah menjadi serius. Di hutan kuno yang suram dan aneh ini, bukan tidak mungkin suara kematian mematikan yang legendaris muncul. Apalagi di tempat ini, yang konon merupakan tempat jatuhnya dewa iblis kuno. Ya, itu pasti suara kematian yang mematikan. Ini semakin seperti legenda. Tidak ada yang bisa merasakan auranya, tapi makhluk hidup manapun yang mendengarnya akan mati. Santo api berseru lagi. Bahkan pesilat setengah dewa api surgawi sepertinya takut dengan suara aneh ini. Apa yang salah denganmu? Si jubah hitam, yang berjalan di samping si Feng, bertanya ketika dia melihat ekspresi serius di wajah si Feng. Saya baru teringat legenda tentang benua Tianheng di zaman kuno. Itu ada hubungannya dengan suara ini? Jawab si Feng. Oh, ceritakan padaku tentang itu, si jubah hitam berkata dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata si Feng. Pada zaman kuno di benua Tianheng, suara ini disebut suara kematian yang mematikan. Makhluk hidup manapun yang mendengarnya akan mati. Si Feng memberitahu si jubah hitam apa yang Saint Flame katakan padanya. Suara kematian yang mematikan. Nada suara si jubah hitam menjadi serius setelah mendengar kata-kata si Feng. Awalnya ini adalah hutan yang suram dan menyeramkan. Selain suara aneh tersebut, ada makhluk aneh yang tidak bisa dirasakan sama sekali. Sejenak keduanya terdiam dan tidak berbicara lagi. Hal ini menyebabkan hutan yang sunyi senyap menjadi semakin sunyi senyap. Dari waktu ke waktu akan terdengar suara, gugu-gugu, yang aneh dan ganjil. Setelah si Feng dan si jubah hitam masuk lebih jauh ke dalam hutan, si jubah hitam tiba-tiba berkata, saya merasa ada sepasang mata yang menatap kita dalam kegelapan. Ya, saya memiliki perasaan yang sama, kata si Feng sambil menganggup dalam diam. Saat ini, mereka merasakan tidak hanya sepasang mata yang menatap mereka dari belakang, tapi juga aura suram dan dingin. Tapi ketika mereka berbalik, yang ada hanyalah pohon-pohon aneh yang memperlihatkan taring dan cakarnya. Mereka masih belum bisa merasakan keberadaan makhluk hidup lainnya. Mendekut, 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 mendekut. Saat ini, suara aneh yang baru saja meredah terdengar lagi. Mati, itu, itu, mati. Tiba-tiba, suara yang terdengar seperti sedang bernyanyi bergema di hutan yang suram dan menyeramkan seperti suara setan. Siapa yang mempermainkannya di sini? Keluar dari sini, Ben Sao. Si Feng buru-buru berteriak setelah mendengar suara itu. Di tangan kanannya, lampu merah darah menyala, dan pedang panjang haus darah yang telah berevolusi menjadi senjata semi-ilahi muncul di tangannya. Si jubah hitam juga melihat sekeliling saat ini. Keduanya siap bertarung kapan saja. Mati, itu, itu, mati. Mati, itu, mati. Saat ini, suara itu terdengar lagi. Namun, si Feng dan si jubah hitam masih belum bisa merasakan keberadaan makhluk hidup lainnya. Mereka masih merasa ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka. Angin suram dan dingin bertiup ke arah mereka dari segala arah dari waktu ke waktu. Membakar. Pada saat ini, wajah si Feng menunjukkan ekspresi kejam. Dia berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, nyala api merah jahat keluar dari tubuhnya. Begitu nyala api muncul, ia dengan cepat menyapu ke segala arah. Kemanapun nyala api itu lewat, ia melonjak seperti gelombang darah raksasa. Pohon-pohon mati menyeramkan yang memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya langsung terbakar habis oleh nyala api. Segera, area ini berubah menjadi lautan api merah darah yang berkobar. Tiba-tiba, cahaya merah darah dari api membubung ke langit dan mewarnai seluruh area menjadi merah darah. Karena makhluk menyeramkan itu bersembunyi dan tidak mau keluar, si Feng menggunakan lautan api ini untuk membakarnya. Si Feng dan si jubah hitam sama-sama berada di lautan api merah darah ini. 984 Mati Lautan api berwarna merah darah menyala dengan ganas. Namun, suara kematian iblis yang menakutkan terus bergema di lautan api. Si Feng bermaksud untuk menyalakan lautan api berwarna merah darah untuk membakar makhluk yang bersembunyi di kegelapan. Namun, suara kematian iblis terus bergema. Dia dan si jubah hitam masih belum bisa merasakan keberadaan makhluk hidup lainnya. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup lain di sini kecuali mereka. Namun, suara kematian iblis memberitahu mereka bahwa ada makhluk hidup yang bersembunyi di kegelapan. Hanya saja mereka tidak bisa mendeteksi atau merasakannya. Ah! Pada saat ini, si Feng mendengar si jubah hitam yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menjerit kesakitan. Si Feng terkejut. Dia segera berbalik dan bertanya pada si jubah hitam ada apa denganmu? Pada saat ini, si jubah hitam sedang membungkuk dan gemetar. Dia tampak mengejang kesakitan. Aku! Aku ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat. Ia ingin menghancurkanku, kata si jubah hitam. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan kesulitan. Memaksa, si Feng tidak bisa merasakan kekuatan apapun. Terlebih lagi, jika kekuatan tersebut ingin menyerangnya di lautan api, dia seharusnya bisa merasakannya. Namun, si jubah hitam sepertinya tidak berpura-pura. Pada saat ini, dia sepertinya menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melawan kekuatan tersebut dan tidak dihancurkan olehnya. Ah! 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 Setelah itu, raungan keras keluar dari mulut pria berjubah hitam itu satu demi satu. Malam menyapu bayangan gelap. Dengan ledakan, kekuatan ledakan yang kuat muncul dari tubuh si jubah hitam. Sepertinya dia ingin menggunakan kekuatan ledakan ini untuk menahan kekuatan yang menyerangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ada di sampingku, namun aku tidak bisa merasakan kekuatan yang menyerangnya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Si Feng bingung harus berbuat apa. Sepertinya yang kita dengar tadi adalah suara kematian yang menakutkan. Tidak salah lagi, dia juga mendengarnya. Dia akan segera mati, dan kita yang berikutnya, kata Saint Flame kepada si Feng. Mati, mati. Saat suara Saint Flame turun, suara kematian iblis terdengar lagi. Suara kematian mematikan apa? Aku menolak menerima nasib ini. Nyawa Ben Sao adalah miliknya sendiri. Tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Saat dia berbicara, si Feng mengeluarkan jam bumi ilahi lagi. Setelah si Feng mengeluarkan Divine Earth Bell, lonceng itu dengan cepat membesar di tangannya. Si Feng kemudian menggunakan lonceng bumi ilahi untuk menyelimuti jubah hitam. Ledakan. Setelah lonceng bumi ilahi menyelimuti jubah hitam, mulut bell terbanting ke tanah, mengeluarkan bunyi bell. Pada saat ini, si Feng mengirimkan suaranya ke si jubah hitam di lonceng bumi ilahi. Bertahanlah. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Saya juga akan mentransfer energi api dan energi petir hitam ke dalam bell untuk Anda gunakan dan membantu Anda melawan kekuatan itu. Saat si Feng berbicara, api merah darah yang mengamuk mulai melonjak dengan hebat. Seluruh dunia melonjak dengan cepat menuju lonceng bumi ilahi dan mengalir ke dalamnya. Di tangan kanan si Feng, petir hitam yang dahsyat segera meledak. Dia membanting telapak tangannya ke Divine Earth Bell dan melemparkannya ke dalamnya. Kemudian, si Feng mengangkat Divine Earth Bell dan meletakkannya di bahu kanannya. Sosoknya kembali bersinar. Tapi kali ini, si Feng tidak masuk ke kedalaman hutan. Sebaliknya, dia mengingat kembali ke mana dia datang. Sekarang si jubah hitam berada dalam situasi hidup atau mati, lebih baik keluar dari sini dulu. Mereka pernah ke sini sebelumnya, dan tidak ada bahaya. Dia bisa bergerak maju dengan kecepatan tercepatnya. Mati, itu, 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 mati. Suara iblis kematian bergema di hutan yang gelap dan menakutkan. Sejak suara iblis muncul, suara gemericik yang menakutkan telah berhenti. Brengsek, brengsek, jangan bermain trik dalam kegelapan jika Anda punya nyali. Keluarlah, Ben Sao, sosok si Feng masih bersinar di hutan. Mendengar suara iblis kematian, dia kembali berteriak dengan dingin dan marah. Setelah sekian lama, jubah hitam di lonceng bumi ilahi masih melawan kekuatan tak kasat mata. Dari waktu ke waktu, dia akan mengaung kesakitan. Namun, si Feng belum diserang oleh makhluk sialan itu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Si Feng mengirimkan suaranya ke Divine Earth Bell lagi dan bertanya pada si jubah hitam. Suara jubah hitam segera terdengar dari Divine Earth Bell. Aku, aku masih bisa menolaknya untuk saat ini. Tapi itu hanya sementara. Menolak kekuatan ini menghabiskan kekuatan pesilat setengah dewaku dengan cepat. Cepat atau lambat, kekuatan demigod di tubuhku akan habis, dan kemudian aku akan terbunuh olehnya. Tunggu sebentar lagi. Aku berusaha keluar dari hutan ini secepatnya. Begitu aku keluar dari tempat terkutuk ini, aku mungkin akan baik-baik saja. Si Feng mengirimkan suaranya ke Divine Earth Bell lagi dan berkata kepada si jubah hitam. Saat si Feng mentransmisikan suaranya, tangan kanannya, yang menekan lonceng bumi ilahi, memancarkan api berwarna merah darah dan petir hitam, yang disalurkan ke lonceng bumi ilahi untuk digunakan oleh jubah hitam. Si Feng telah melalui hidup dan mati bersamanya, dan dia telah menyelamatkan nyawanya dua kali. Sekarang dia dalam masalah, si Feng akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ada yang salah. Pada saat ini, si Feng, yang berkedip dengan cepat, tiba-tiba berhenti. Melihat sekeliling hutan yang suram dan suram, si Feng menemukan bahwa dia belum kembali ke tempatnya semula. Sebaliknya, dia datang ke tempat yang belum pernah dia dan si jubah hitam kunjungi sebelumnya. Si Feng memiliki indera yang tajam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memasuki hutan yang suram dan suram ini, dia dapat mengetahui secara sekilas apakah dia pernah datang ke sini sebelumnya atau belum. Sekarang, bukan saja dia belum kembali ke tempat asalnya, tapi kemungkinan besar dia masih masuk lebih jauh ke dalam hutan. Berengsek, si Feng mengutuk. Mati, 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 suara iblis kematian terdengar lagi. Tampaknya makhluk terkutuk dalam kegelapan itu menimbulkan masalah lagi. Ia telah menggunakan metode rahasia misterius untuk mengubah hutan ini. Apa yang harus aku lakukan? Sialan, jika jubah hitam benar-benar mati, akulah yang berikutnya. Makhluk terkutuk ini pasti mengikutiku, tapi aku tidak bisa melihat atau merasakannya. Apa-apaan ini? Si Feng berkata pada dirinya sendiri dengan panik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang aneh. Lawan lain, sekuat apapun mereka, masih bisa melihat dan merasakannya. Apakah aku benar-benar akan menunggu kematian? Tidak, sama sekali tidak. Ben Sao tidak bisa mati seperti ini. Si Feng meraung lagi. Dia berbalik dan berkedip cepat lagi. Merasakan bahwa jubah hitam di lonceng bumi ilahi semakin melemah. Si Feng mengirimkan suaranya kepadanya lagi. Kamu harus bertahan. 985 Ha! Di hutan yang suram, Si Feng meraung marah. Petir hitam keluar dari tubuhnya, dan dia tiba-tiba melesat ke langit malam. Tapi kemudian, kekuatan yang tak terlihat dan kuat tiba-tiba muncul di atas Si Feng dan menamparkan Si Feng, yang telah berubah menjadi petir hitam, kembali ke hutan yang suram. Termasuk kali ini, Si Feng tidak dapat mengingat berapa kali dia ditampar kembali ke dalam hutan oleh kekuatan itu. Mati-mati-mati. Setelah itu, suara iblis kematian terus bergema di hutan. Sungguh menjengkelkan mendengarkannya. Ah! Si Feng sekarang penuh kegilaan. Dia sangat ingin menangkap monster yang bersembunyi di kegelapan dan mengubahnya menjadi abu. Dia kembali ke tempat dia datang, tapi setiap kali dia kembali, dia sudah tidak ada lagi. Dia pergi ke jalan yang belum pernah dia lalui sebelumnya. Dia menerobos udara dan ditampar kembali oleh kekuatan yang tak terlihat dan kuat. Dia berada di bawah kendali hutan aneh ini. Dia seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Adapun pria berjubah hitam di dalam Divine Earth Bell, dia semakin lemah, dan tubuhnya penuh dengan luka. Untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya dua kali, Si Feng telah memberikan karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan kepadanya, berharap dia dapat menggunakan karakter kuno ini untuk bertahan. Siapa ini? Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan ada gerakan aneh di hutan di depannya. Sesosok dengan cepat mendekatinya, Si Feng segera meneriaki orang itu. Siapa kamu? Bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada makhluk lain yang memasuki tempat ini. Saya tidak berharap untuk melihat yang hidup malam ini. Pada saat itu, suara tua dan serak yang terdengar seperti dipenuhi pasir muncul di depan. Kemudian, tidak jauh di depan Si Feng, bayangan hitam muncul. Kemudian, sosok pendek muncul di depan Si Feng. Ini adalah seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk dan tinggi hanya satu meter. Dia tampak sangat tua, dan perjalanan waktu telah meninggalkan banyak jejak di tubuhnya. Wajah lamanya penuh kerutan, dan berkerut seperti selembar kertas. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia telah hidup lama sekali. Namun wajar saja, karena wanita tua ini mengatakan bahwa sudah lama tidak ada makhluk lain yang memasuki tempat ini, itu membuktikan bahwa dia adalah penduduk di sini. Karena dia tinggal di peninggalan kuno ini, umurnya pasti sangat panjang. Tapi yang paling penting, Si Feng tidak bisa melihat budidaya wanita tua ini. Meskipun dia pendek, auranya dalam dan tak terduga, seperti jurang maut. Namun, melihat seorang wanita tua di hutan yang aneh dan suram ini, Si Feng menatapnya dengan lebih waspada. Kamu datang dari luar benua desolate. Wanita tua itu memandang Si Feng dan lonceng bumi ilahi yang dibawa Si Feng di bahu kanannya. Sejak dia mengatakan itu, dia pasti menemukan jubah hitam di lonceng. Itu benar, Si Feng mengangguk. Ikut denganku. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Si Feng. Dia memintanya untuk pergi bersamanya segera setelah mereka bertemu. Si Feng mengerutkan kening dengan waspada. Tentu saja, dia tidak akan ikut dengannya. Wanita tua itu berbalik dan berjalan beberapa langkah. Melihat Si Feng tidak mengikutinya, dia berbalik dan menatap Si Feng lagi. Nak, kamu telah dikutuk oleh Dewa Kematian. Jika kamu tidak ikut denganku, kamu harus menunggu sampai gadis ini mati. Lalu kamu bisa menunggu kematianmu sendiri. Kutukan Dewa Kematian. Mendengar ini, Si Feng terkejut. Kutukan Dewa Kematian. Pada zaman kuno, ada dewa di benua Tianheng yang disebut Dewa Kematian. Sabit perak yang pernah ia peroleh adalah senjata Dewa Kematian. Itu disebut Sabit Kematian. Wanita tua itu menyebut suara itu sebagai kutukan Dewa Kematian. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Dewa Kematian? Yang lebih mengejutkan Si Feng adalah ketika dia mengucapkan kata, gadis, Si Feng melihat lonceng bumi ilahi di bahunya dengan ekspresi aneh. Dalam benak Si Feng, sosok hitam berjubah hitam dan suara serak lelaki tua itu muncul secara alami. Terutama suara itu, tidak mungkin menggabungkan kata, gadis, dengan dua kata tersebut. Namun, Si Feng juga ingat sepasang tangan putih, ramping, dan feminin itu. Apakah pria ini benar-benar seorang wanita? Memikirkan hal ini, Si Feng menatap wanita tua yang tak terduga itu lagi. Namun, setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Si Feng. Dia menggerakkan kakinya dan berjalan ke depan, mengurus urusannya sendiri. Melihat wanita tua itu bergerak maju lagi, Si Feng buru-buru mengikutinya. Saat ini, wanita tua itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan jubah hitam. Si Feng sudah merasakan bahwa aura di Divine Earth Bell semakin lemah. Tidak lama kemudian The Black Robe abis. Mereka, 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 mati. Pada saat ini, kutukan dewa kematian sekali lagi bergema di hutan yang menakutkan ini. Saat ini, wanita tua yang berjalan di depan tiba-tiba berteriak. Ketika wanita tua itu berteriak, Si Feng tidak merasakan fluktuasi kekuatan sedikitpun. Namun, ketika wanita tua itu berteriak, suara aneh yang disebut kutukan dewa kematian oleh wanita tua itu berhenti tiba-tiba. Kemudian, Si Feng tiba-tiba melihat tanda ungu kuno yang aneh mengambang di depannya. Itu melayang di atas Divine Earth Bell dengan kecepatan tinggi. Dong, lonceng bumi ilahi mengeluarkan suara dering lembut. Ini, lonceng bumi ilahi diguncang oleh tanda ungu tanpa peringatan. Si Feng terkejut. Namun, suara serak dan acuh tak acuh wanita tua itu terdengar lagi. Jangan gugup, aku baru saja mematahkan sisa kekuatan kutukan dewa kematian di tubuh gadis ini. Wanita tua itu tidak menoleh ke belakang saat dia berbicara. Setelah mengatakan itu, dia terus berjalan. Setelah mendengar kata-kata wanita tua itu, Si Feng merasakan lonceng bumi ilahi dan merasa lega. Wanita tua itu tidak berbohong padanya. Aura jubah hitam di lonceng bumi ilahi berangsur-angsur stabil. Lalu, Si Feng mengikuti wanita tua itu lagi. Ketika dia sampai di belakangnya, dia berkata dengan rendah hati, Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Bolehkah saya bertanya kemana kami akan pergi? Karena orang ini telah menyelamatkan mereka berdua, kekuatannya tidak terduga, dan dia telah hidup lama sekali. Dia pantas disebut, Senior, dengan rendah hati. Setelah Si Feng berbicara beberapa saat, suara wanita tua itu terdengar lagi. Alasan aku menyelamatkanmu adalah karena aku punya hubungan dengan gadis ini. Kalau tidak, hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Ada pun pertanyaan lainnya, jangan bertanya terlalu banyak. Jika saya ingin Anda mengikuti saya, ikuti saja saya. Ketidaksabaran wanita tua itu terdengar di akhir kata-katanya. Si Feng awalnya ingin bertanya lebih banyak padanya tentang reruntuhan kuno ini, tapi sekarang sepertinya dia tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, wanita tua ini mungkin tidak mempunyai niat jahat terhadap mereka berdua. Jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menolaknya. 986 Meskipun wanita tua yang tiba-tiba muncul di hutan tampak tua dan pendek, budidayanya tidak dapat diduga. Si Feng masih membawa lonceng bumi ilahi dengan jubah hitam di dalamnya, berjalan di belakang wanita tua itu. Setelah wanita tua itu berteriak, kutukan dewa kematian yang aneh itu tampak sangat ketakutan dan tidak bersuara lagi. Si Feng mengikuti di belakang wanita tua itu dan menemukan bahwa dia terus masuk lebih jauh ke dalam hutan yang menakutkan. Karena ketidaksabaran wanita tua itu, si Feng tidak menanyakannya lagi meskipun dia memiliki banyak pertanyaan tentang kuburan ini. Perlahan-lahan, si Feng melihat bahwa dia telah berjalan keluar dari area di mana pohon-pohon layu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tidak ada pohon yang layu di sini. Sekilas ada tanaman merambat yang bentuknya seperti ular piton raksasa. Namun, saat wanita tua itu berjalan ke depan, tanaman merambat tampak hidup saat mereka merayap pergi seperti ular piton raksasa, membuka jalan bagi wanita tua dan si Feng untuk bergerak maju. Si Feng terus mengikuti wanita tua itu. Sepanjang perjalanan, hanya gemerisik tanaman merambat yang terdengar. Tidak lama kemudian, sosok berjalan wanita tua itu tiba-tiba terhenti. Dia berhenti di samping genangan air bundar yang diameternya hanya sekitar lima kaki. Udara dingin naik dari kolam. Namun, air di kolam itu mendidih dan menggelembung seperti air mendidih. Wanita tua itu menunjuk ke arah kolam dan berkata, lemparkan gadis ini ke sini. Semua makhluk hidup yang telah mendengar kutukan dewa kematian harus dibersihkan oleh mata air Yin Yang ini. Jika tidak, makhluk itu akan menemukanmu lagi. Mata air Yin Yang. Mendengar kata-kata wanita tua itu, si Feng bergumam dalam benaknya. Yin dan Yang, es dan panas juga milik Yin dan Yang. Air di kolam mengandung es dan panas. Yin dan Yang bergantian. Kemudian wanita tua itu menambahkan, saat gadis itu bangun, suruh dia datang kepadaku sendirian. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu tidak menunggu jawaban si Feng. Sosoknya melintas dan menghilang di depan mata si Feng. Setelah wanita tua itu pergi, si Feng berjalan ke kolam dan merasakan kehadiran es dan panas di kolam. Si Feng segera merasakan bahwa air Yin Yang luar biasa. Merasakan udara putih dingin yang naik dari kolam, si Feng merasakan energi Yin murni. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyerap udara dingin ke dalam tubuhnya. Jiwanya terasa sangat nyaman, dan energi dalam dantiannya sedikit meningkat. Namun, si Feng segera berhenti mencerna energi putih dingin. Pada saat ini, hal yang paling penting adalah jubah hitam di dalam lonceng bumi ilahi. Meskipun nafas si jubah hitam sudah stabil, dia masih sangat lemah dan sudah lama jatuh pingsan. Bangkit! Si Feng berteriak dengan suara rendah. Lonceng bumi ilahi di bahunya tiba-tiba melayang dan melayang di atas kolam di depannya. Mulut bel masih menghadap ke bawah dalam kehampaan, berputar perlahan. Pada saat ini, si Feng membentuk segel dengan tangannya dan mendorong telapak tangannya secara diagonal ke atas. Karakter tau misterius berwarna putih ditembakkan dan memasuki lonceng bumi ilahi melalui mulut bel. Kemudian, sosok hitam perlahan turun dari Divine Earth Bel. Itu adalah si jubah hitam yang pingsan. Setelah keluar dari lonceng bumi ilahi, jubah hitam dengan anggun jatuh ke dalam kolam di bawah dan perlahan-lahan jatuh ke dalam air yinyang. Pada saat ini, tubuh si jubah hitam telah sepenuhnya memasuki kolam. Hanya kepalanya yang memakai topi hitam yang terlihat di luar. Gadis, si Feng memikirkan nama wanita tua itu dan menatap wajah yang tersembunyi di balik topi hitam. Namun, sama seperti sebelumnya, dia masih tidak bisa melihat melalui sampul jubah hitamnya. Namun, semakin dia tidak bisa melihat, si Feng semakin penasaran. Wajah seperti apa yang tersembunyi di balik topi hitam itu? Apakah itu seorang lelaki tua dengan kerutan dan perubahan hidup? Atau apakah dia seorang gadis muda dengan kecantikan yang mampu menaungi bulan dan mempermalukan bunga? Namun, si Feng memikirkan wanita tua itu. Dengan usianya, jika si jubah hitam juga seorang wanita tua berusia 60-an atau 70-an, dia juga akan memanggilnya perempuan. Si Feng menatap topi hitam itu. Semakin dia melihat, semakin dia penasaran. Perlahan-lahan, si Feng berjongkok dan mendekat ke wajah yang tersembunyi di balik topi hitam. Kamu dan aku telah melalui hidup dan mati bersama. Kita bisa dianggap sebagai teman. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melihatnya, kan? Si Feng berkata dengan lembut pada si jubah hitam. Namun, si jubah hitam tidak sadarkan diri, jadi dia tidak bisa mendengarnya. Setelah si Feng selesai berbicara, kedua tangannya perlahan terulur ke depan. Tidak lama kemudian, dia dengan lembut meraih ujung hudi hitam itu. Pada saat ini, segala macam wajah si jubah hitam muncul di benak si Feng. Laki-laki, perempuan, tua, muda, cantik, jelek, biasa-biasa saja, segala macam wajah terlintas di benak si Feng seperti kilat. Kemudian, si Feng meraih tangan topi hitam itu dan perlahan membukanya. Wajah itu perlahan muncul di depan matanya. Ini. Lalu, si Feng terkejut. Gadis, gadis, gadis. Melihat wajah di depannya, si Feng bergumam. Lalu, dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah seorang lelaki tua berusia enam puluhan atau tujuh puluhan. Wajahnya yang menawan dan cantik ditutupi dengan rambut acak-acakan dan basah, menampakkan kecantikan yang berbeda dan mempesona. Di tengah keindahan yang mempesona, ada semacam kesegaran bak bunga bakung. Murni dan tidak ternoda, ada semacam kebangsawanan yang melekat. Dalam keadaan koma, matanya sedikit tertutup. Dia tampak sangat damai. Bibirnya sedikit terbuka, memberikan perasaan aneh dan menggoda kepada orang-orang. Gigi putihnya samar-samar terlihat. Pada saat ini, si Feng, yang sedang menatap wajah cantik itu, tiba-tiba melihat sepasang mata yang sedikit tertutup perlahan terbuka pada saat ini. Sepasang mata besar yang cerah terungkap. Dia sedikit mengernyit, menatap si Feng di depannya, dan berkata, di mana kita sekarang? Aku tidak mati. Suara yang keluar dari wajah cantik itu adalah suara lelaki tua dan serak yang sama. Dia tidak menyangka si jubah hitam tiba-tiba terbangun di saat kritis ini. Melihat wajah aslinya, si Feng merasa sedikit malu. Si Feng berkata, sesuatu terjadi setelah kamu koma. Sekarang kita sudah keluar dari bahaya. Anda harus menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Tinggal di mata air baik untuk cedera Anda. Tinggallah di sini sebentar. Oh. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Ria berjubah hitam itu menjawab dengan, oh, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Tapi melihat penampilannya saat ini, dia sepertinya tidak menyadari kalau topi hitamnya telah terangkat. Kemudian, dia merasakan kehebatan mata air Yin Yang. Wajah cantiknya penuh kejutan. Dia berseru, kamu menemukan kolam ini. Sekarang hanya ada dia dan si Feng, dia secara alami berpikir bahwa si Feng menemukan kolam ini setelah dia koma. Si Feng berkata, ceritanya panjang. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Aku akan memberitahumu pelan-pelan. Oke, jubah hitam sedikit menganggup pada si Feng. Kemudian, dia membuka matanya yang cerah dan perlahan menutupnya kembali. Saat dia menutup matanya, si Feng diam-diam membengkokkan jari-jarinya dan menjentikkan topi hitam di punggungnya. Itu bergerak tanpa suara dan kembali ke kepalanya. Namun, sebelum tudung hitam itu bisa menutupi seluruh wajah cantiknya, mata indahnya tiba-tiba terbuka kembali. 987. Tudung hitam itu diam-diam kembali ke kepala orang berjubah hitam itu. Saat tudung hendak menutupi wajah cantik itu lagi, si Feng melihat sepasang mata yang hidup tiba-tiba terbuka lagi. Kemudian, wajah cantiknya kembali tertutup topi hitam. Pada saat ini, si Feng merasa sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Dia merasa sedikit bersalah. Dia perlahan berdiri dan berkata, jaga dirimu. Kamu harus fokus untuk memulihkan luka-lukamu. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Aku hanya akan berjalan-jalan dan memeriksa medan di area ini. Setelah mengatakan ini, si Feng berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Namun, saat si Feng berbalik, suara dingin terdengar di belakangnya. Suaranya masih tua dan serak. Setelah mendengar suara dingin itu, si Feng berpikir, sepertinya dia telah menemukanku. Kemudian, si Feng berbalik dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia memberikan senyuman pada si jubah hitam yang menurutnya baik dan ramah. Dia berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah ada hal lain? Hanya dengan melihatmu, aku tahu kamu telah melakukan kesalahan. Kenapa kamu melihat wajahku tanpa izinku? Pria berjubah hitam itu terus menggunakan suara seorang lelaki tua saat dia berbicara kepada si Feng dengan dingin. Oh, itu salah paham. Si Feng masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia menjelaskan kepadanya, saat kamu koma, tudung hitamu secara tidak sengaja jatuh selama perjalanan yang bergelombang. Si Feng tidak berkedip ketika dia berbicara. Pada levelnya, dia secara alami dapat mengendalikan hal-hal ini dengan bebas. Kemudian, si Feng berkata, tapi ini bagus. Kamu jelas seorang wanita cantik, tetapi orang-orang selalu berpikir bahwa kamu adalah orang tua yang malang. Jika seseorang tidak melepas topi hitamku, jubah hitamku tidak akan jatuh. Suara pria berjubah hitam itu langsung menjadi lebih dingin. Jadi begitu, setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi pengertian dan berkata, saya mengerti. Aku mengerti sekarang. Pasti monster yang mengeluarkan suara itu. Saat kita tidak memperhatikan, monster itu melepaskan tudung hitammu dan memperlihatkan penampilanmu yang sebenarnya. Monster itu terdiam. Kami tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Ini menjengkelkan. Apakah begitu, si jubah hitam berbicara dengan dingin lagi. Namun, dari suaranya yang dingin, terlihat jelas bahwa dia tidak mempercayai kata-kata si Feng. Itu pasti. Nah, jangan terlalu memikirkan hal lain. Itu tidak baik untuk lukamu. Beristirahatlah dengan baik dan pulihkan. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku, kata si Feng. Namun, kali ini, sebelum si jubah hitam bisa mengatakan hal lain, sosok si Feng dengan cepat melintas dan menghilang. Di dunia yang suram ini, hanya si jubah hitam yang tubuhnya masih terendam air mata air yin yang yang tersisa. Melihat ruang kosong di depannya, si jubah hitam melontarkan tiga kata dengan dingin, orang ini. Sosok si Feng yang pergi muncul jauh di belakang pria berjubah hitam itu. Dia melihat sosok berjubah hitam di kejauhan dan bergumam, jika aku melarikan diri seperti ini, apakah itu akan membuatku terlihat seperti memiliki hati nurani yang bersalah? Tapi, menurutku tidak. Saya pikir apa yang saya katakan cukup masuk akal. Lupakan saja. Jangan khawatir tentang ini. Saya perlu melatih keterampilan tempur demigod, tunder celap Ninheaven. Di masa depan, saat aku bertarung dengan orang lain, aku akan bisa menggunakannya dengan bebas. Petir surga ke-9 Pada saat ini, si Feng berteriak dengan suara rendah. Segera, petir hitam yang dahsyat meledak dari tubuhnya, bersinar dengan kilat hitam. Seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia petir hitam. Sekarang, ketika si jubah hitam sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, dia akan berlatih keterampilan tempur petir di sini. Ketika si jubah hitam keluar dari kolam, dia akan masuk. Wanita tua itu berkata bahwa jika orang yang mendengar kutukan kematian tidak membasuh tubuhnya dengan mata air Yin Yang, dia akan ditemukan oleh monster itu di masa depan. Hem, setan menghancurkan guntur hitam. Setan surgawi guntur sejati. Di langit yang suram, sesosok tubuh pendek duduk bersila dan melayang. Ketika dia merasakan fluktuasi kekuatan tidak jauh di bawahnya, dia langsung tertarik oleh kekuatan tersebut. Dia menoleh untuk melihat dan bergumam. Iblis surgawinya, guntur sejati, kelihatannya tidak terlalu ahli. Dia pasti baru saja mulai mempraktikannya. Tampaknya setelah masuk ke sini, dia bertemu dengan pria yang mengajarinya Celestial Demon True Thunder. Setelah bertahun-tahun, sepertinya dia masih belum melupakannya. Saat wanita tua itu berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit emosi. H, di tanah suram yang ditumbuhi tanaman merambat, Si Feng, yang telah berubah menjadi petir hitam, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Segera, petir hitam di tubuhnya mengamuk ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara gemuruh meledak. Tunder celapnin heaven terdengar total sembilan kali. Setiap petir lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan setiap petir, petir hitam yang mengamuk menjadi lebih ganas. Di bawah amukan petir hitam, tanaman merambat seperti ular piton di sekitarnya telah lama hancur berkeping-keping. Keterampilan tempur pesilat setengah dewa yang digunakan Si Feng sepertinya dibuat khusus untuk guntur hitam penghancur iblis. Itu midi mendestroying Black Thunder di tubuh Si Feng dalam kondisi terkuatnya. Selain itu, karakter kuno yang mewakili hukum guntur muncul dalam amukan petir hitam, menyebabkan langit kesembilan petir menjadi lebih ganas. Ha, pada saat ini, Si Feng meraung lagi. Petir hitam yang mengamuk segera menghilang di bawah raungan Si Feng. Tubuh yang tenggelam dalam petir hitam muncul kembali. Pada saat ini, wajah Si Feng penuh kegembiraan karena dia telah merasakan kekuatan surga kesembilan petir. Dewa iblis guntur sejati, petir surga kesembilan. Dengan skill tempur ini dan karakter kuno yang mewakili hukum guntur, kekuatan bertarungku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sangat bagus. Saat kamu menggunakan kekuatan penuhmu barusan, bahkan aku pun takut padamu. Pada saat ini, suara tua dan serak tiba-tiba terdengar di depan Si Feng. Si Feng mengangkat kepalanya dan menoleh. Itu adalah si jubah hitam. Sekarang, dia telah keluar dari kolam. Setelah mata air yinyang, sepertinya luka-lukanya telah sembuh. Apakah kamu baik-baik saja? Si Feng bertanya padanya. Ya, saya baik-baik saja sekarang. Mata air di kolam ini memang luar biasa. Jubah hitam menganggup dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, Si Feng juga sedikit menganggup. Lalu Si Feng berkata padanya. Kami bisa kabur dari hutan karena muncul ahli misterius. Dia bilang dia ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya denganku. Mendengar kata-kata Si Feng, si jubah hitam terdengar sedikit terkejut. 988. Kau ingin aku menemukannya? Di mana dia? Ketika pria berjubah hitam itu mendengar Si Feng menyebut seorang ahli misterius dan memintanya untuk mencarinya, dia bertanya dengan nada ragu. Si Feng berkata, dia pergi setelah membawaku ke kolam, tapi dia seharusnya masih berada di area ini. Dia seharusnya bisa merasakan semuanya di sini. Jika kamu pergi mencarinya, dia akan muncul. Begitu, aku akan pergi menemuinya. Si jubah hitam mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Lalu dia menghilang di depan Si Feng dalam sekejap. Mata air yinyang. Setelah pria berjubah hitam itu pergi, pandangan Si Feng sekali lagi beralih ke kejauhan. Dia melihat ke kolam. Si Feng sudah lama ingin menggunakan mata air yinyang di kolam. Karena wanita tua itu mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan si jubah hitam, dan dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati dengan si jubah hitam, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menggunakan mata air yinyang diselain membersihkan tubuhnya, kan? Si Feng berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan. Ketika sosok Si Feng muncul kembali, dia sudah melayang di atas kolam, merasakan mata air yinyang di bawah. Kemudian, sosok Si Feng perlahan turun ke mata air yinyang. Tiba-tiba, rasa dingin yinyang ekstrim dan panas yang yang ekstrim menyerang tubuh Si Feng. Namun, kekuatan ekstrim yinyang dan yang ekstrim segera bertabrakan satu sama lain dan menciptakan keseimbangan. Kemudian, mereka mulai membersihkan tubuh Si Feng. Namun, Si Feng tidak mau hanya membersihkan dirinya sendiri setelah memasuki mata air yinyang. Skill dunia bawah Jiuyu mulai beroperasi secara diam-diam. Semua pori-pori di tubuh Si Feng terbuka, membentuk pusaran air yang menyerap mata air yinyang. Mata air yinyang, yang belum mencapai dada Si Feng, tiba-tiba tenggelam ke pusar Si Feng. Mata air yindan yang murni menyerap energi yindan yang murni ke dalam tubuhnya. Si Feng memanipulasinya dan membaginya menjadi sepertika. Sebagian mengalir ke gelabela untuk menyehatkan jiwanya. Sebagian tubuh yang diperkuat diserap oleh daging, tulang, dan organ. Bagian terakhir melonjak menuju api suci yang telah menyatu dengan dantiannya. Merasakan energi yin dan yang yang lembut dan murni di tubuhnya, Si Feng merasakan kenyamanan dan kehangatan yang tak terlukiskan dari ujung kepala hingga ujung kaki dan bahkan hingga kejiwanya. Itu seratus kali lebih baik daripada berendam di sumber air panas di hari yang dingin. Di dalam Saint Flame, energinya langsung meningkat sedikit. Meski hanya dalam jumlah kecil, sepertiga energi yin dan yang yang diserapnya seperti Si Feng yang membunuh sepuluh pembangkit tenaga listrik alam setengah dewa dalam sekejap, melahap energi kematian dan darah mereka. Ada pun sepertiga energi yin yang lainnya, secara bertahap diserap oleh kekuatan jiwa Si Feng. Si Feng segera merasakan bahwa jiwanya yang baru saja mencapai tingkat kaisar bintang tujuh belum lama ini, kini berada di ambang terobosan. Energi yin yang murni dari mata air yin yang sungguh luar biasa. Ada pun badan dunia bahwa jiwyu Si Feng yang telah mencapai puncak tingkat kaisar bintang sembilan, segera bersinar dengan cahaya putih yang cemerlang. Aura yang sangat gagah berani segera muncul dari tubuh Si Feng. Setelah dibersihkan dan diperkuat oleh mata air yin yang, tubuh Si Feng yang telah mencapai tingkat kaisar bintang sembilan sejak lama sebenarnya berhasil menerobos secara alami. Sama seperti jalur bela diri, dia secara alami melangkah ke alam demigod. Hahaha! Segera, suara angin kencang bersiul di langit. Sebuah pusaran hitam besar yang familiar muncul di langit. Antara langit dan bumi, cuaca berubah sekali lagi. Di kejauhan, di udara sekitar 3 meter di atas permukaan tanah, dua sosok sedang melayang. Mereka adalah si jubah hitam dan wanita tua itu. Tepat pada saat ini, wajah tua wanita tua misterius dan kuat itu tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berteriak ketakutan. Ini, Nenek Su, ada apa? Si jubah hitam melihat perubahan pada wajah tua wanita tua itu dan bertanya dengan bingung. Namun, suara yang diucapkan si jubah hitam kali ini bukanlah suara seorang lelaki tua. Sebaliknya, itu adalah suara jernih seorang gadis muda. Rasanya senyaman suara bel perak. Setelah itu, pria berjubah hitam itu mengikuti wanita tua itu dan menoleh ke bawah tudung hitam untuk melihat ke langit. Ini, ketika si jubah hitam merasakan angin kencang di langit dan melihat pusaran hitam besar yang muncul di langit, dia berteriak ketakutan. Kemudian, dia berteriak ketakutan, iblis memadamkan petir hitam. Mungkinkah bocah ini telah mencapai alam demigod bintang dua dan mengirimkan petir ke sengsaraan surgawi? Kemudian, wanita tua itu perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke arah si Feng. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, anak nakal ini mengembangkan jalur bela diri, tubuh fisik, dan jiwa pada saat yang sama. Saat ini, tubuh fisiknya telah mencapai alam demigod dan dia mampu memicu petir hitam pemadam iblis. Jadi begitu, jubah hitam mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia menunduk dan melihat ke arah orang itu. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat meledak di langit. Kemudian, petir hitam yang sepertinya mampu menghancurkan dunia turun dari pusaran hitam besar. Itu seperti naga hitam besar yang meluncur turun. Petir hitam di langit di atas si Feng tidak tampak terkejut. Tubuhnya yang menentang surga telah melangkah ke alam demigod, jadi wajar jika petir kesengsaraan turun. Namun, dia tidak mengira itu adalah Demon Extinguishing Black Lightning yang sama seperti sebelumnya. Haha, sangat bagus. Menghadapi petir hitam pemadam iblis yang turun, si Feng tidak sedikit pun takut. Sebaliknya, dia tertawa. Kekuatan petir hitam pemadam iblis ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Dia mampu memblokirnya terakhir kali. Sekarang, terlepas dari apakah itu jalur bela diri atau tubuh fisik, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akan sangat mudah baginya untuk memblokirnya. Selain itu, setelah dibaptis oleh petir hitam pemadam iblis terakhir kali, tubuh fisiknya tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi dia juga memperoleh dua tetes darah abadi di tubuhnya dan petir hitam yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Secara kebetulan, dia juga memperoleh skill tempur demigod, Tunder Celap Nin Heaven. Semua ini karena petir kesengsaraan hitam yang terakhir kali. Ayo, si Feng menatap ke langit dan terus tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya, yang berada di dalam air mata air Yin Yang, bergegas menemui petir hitam yang turun. Masih banyak mata air Yin Yang di kolam di bawah. Si Feng tidak ingin itu dirusak oleh petir hitam pemadam iblis. Dia ingin menggunakan tubuh fisik dan kekuatan fisiknya untuk memblokirnya sepenuhnya. Bagaimanapun, mata air Yin Yang adalah milik wanita tua yang misterius dan kuat. Jika rusak karena dia, wanita tua itu mungkin akan marah. Jika dia marah, meskipun badan dunia bawah Jiu Yu Si Feng telah mencapai alam demigod, dan meskipun dia secara bertahap menjadi akrab dengan surga kesembilan petir, Si Feng masih menyadari kesenjangan di antara mereka. Saat ini, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Wanita tua itu sungguh tak terduga. 989. Ledakan. Black Thunderbolt yang besar meledak di udara ketika masih agak jauh dari Si Feng. Guntur hitam dari iblis yang memadamkan sepertinya telah diblokir oleh kekuatan yang tak terlihat dan kuat. Itu tidak bisa terus membombardir ke bawah, juga tidak bisa menyerang Si Feng. Si Feng tiba-tiba menjerit kesakitan. Saat dia bergegas ke atas, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terlihat dan kuat menghantamnya dan membantingnya ke bawah. Kekuatan ini sama dengan yang telah menamparnya kembali ke dalam hutan berkali-kali ketika dia mencoba menerobos udara dan melarikan diri dari hutan yang gelap dan aneh. Sekarang, kekuatan ini tidak hanya memblokir guntur hitam dari iblis yang memadamkan, tetapi juga menamparnya lagi. Bang, Si Feng, yang telah ditampar oleh kekuatan tersebut, tiba-tiba jatuh ke tanah. Si Feng menatap Black Thunder of Extinguishing Demon yang telah diblokir di udara. Dia tiba-tiba meraung enggan, tidak. Meskipun guntur hitam pemadaman iblis ini dikirim oleh surga untuk menghancurkan orang yang menentang surga seperti dia, manfaatnya terlalu besar. Jika dia melewatkan kesempatan ini, itu akan menjadi kerugian besar. Dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Tidak, ini adalah kesempatanku. Saya tidak boleh melewatkannya. Sama sekali tidak, Si Feng meraung sekali lagi, dan sosoknya sekali lagi melesat ke langit. Saat dia bergegas, petir hitam keluar dari tubuh Si Feng. Cahaya pedang berwarna merah darah bersinar di tangannya, dan pedang haus darah muncul di tangannya. Ha, bunuh pedang void. Petir surga ke-9. Si Feng meraung lagi, dan petir hitam di tubuhnya melonjak. Pedang haus darah juga menembus langit. Pedang pembunuh api darah yang besar muncul di kehampaan, dan kemudian akan menghancurkan langit. Namun, saat pedang pembunuh api darah menembus, Si Feng merasakan bahwa pedang pembunuh api darah tiba-tiba menghilang tanpa jejak di bawah kekuatan misterius dan kuat, seperti batu besar yang tenggelam ke laut. Pada saat ini, petir hitam di tubuh Si Feng terus menerus menderu dengan suara menggelegar. Dengan kekuatan yang semakin ganas dan kuat, mereka juga bergegas ke langit, mencoba menghancurkan kekuatan tersebut dan membiarkan guntur hitam dari iblis pemadam kebakaran menimpanya. Di kejauhan, wanita tua setinggi satu meter itu masih menatap Si Feng. Ketika dia melihat Si Feng melawan kekuatan tak terlihat yang kuat, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, masih ada sisa reruntuhan kuno di sini. Masih ada sisa-sisa kekuatan penghancuran primordial di dunia ini. Dengan kekuatan bocah ini, mustahil baginya untuk menerobosnya bagaimanapun caranya. Reruntuhan kuno. Mendengar kata-kata wanita tua itu, Si Jubah Hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Si Jubah Hitam telah membaca tentang reruntuhan kuno di buku-buku kuno. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat di zaman kuno, sebanding dengan kekuatan dewa sejati. Ia tidak menyangka masih ada sisa-sisa kekuatan ini di dunia ini. Awan hitam itu. Pada saat ini, Si Jubah Hitam, yang sedang melihat ke langit, tiba-tiba melihat awan hitam besar yang mengikuti Si Feng dan bahkan mengajarkan keterampilan tempur pesilat setengah dewa Si Feng tidak jauh dari pusaran air besar. Di awan hitam, dua mata merah besar terlihat. Sepertinya sudah tidak sabar untuk melihat guntur hitam iblis pemadam jatuh di area ini. Wanita tua itu memandangi awan hitam besar dan tersenyum. Nenek, siapa itu? Setelah mendengar perkataan wanita tua itu, orang berjubah hitam sekali lagi mengeluarkan suara senyaman lonceng perak dan bertanya pada wanita tua itu. Dia, ia memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan iblis abadi, kata wanita tua itu. Lalu dia menambahkan, benar sekali. Karena itu mengajari bocah itu keterampilan tempur dewa sejati, dewa sejati guntur dari iblis surgawi, itu pasti akan membantunya sekarang. Aku akan bergabung dengannya untuk menghancurkan reruntuhan kuno dan membantu bocah itu. Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, sosok wanita tua itu berkedip dan menghilang. Iblis abadi, setelah wanita tua itu pergi, si jubah hitam masih memikirkan nama tabu yang disebutkan wanita tua itu. Namun, segera setelah itu, si jubah hitam bereaksi dan bergumam, iblis yang tak mati. Setan abadi, apakah awan hitam ini benar-benar berhubungan dengan dewa sejati dalam legenda kuno, iblis abadi? Ketika si Feng mendapatkan dewa sejati guntur dari setan surgawi guntur dari surga ke-9, dia telah mengatakan kepadanya bahwa awan hitam aneh itu mungkin terkait dengan guntur hitam dari setan yang memadamkan atau setan yang abadi. Pusaran hitam besar di langit terus mengirimkan petir hitam besar. Namun, mereka masih terhalang oleh kekuatan takasat mata yang kuat dan tidak dapat terus turun. Adapun si Feng, dia masih terus melancarkan serangan kuat. Namun, serangannya terus-menerus dipatahkan oleh kekuatan takasat mata itu. Dia tidak dapat mengingat berapa kali dia telah ditampar oleh kekuatan takasat mata. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan baptisan guntur hitam pemadaman iblis, yang membuatnya semakin tidak mau menyerah. Jika ini terus berlanjut, petir hitam akan hilang, dan kemajuannya kali ini akan sia-sia. Nak, mundurlah. Jangan buang energimu. Pada saat ini, suara tua, serak, dan dalam bergema di antara langit dan bumi. Segera, divoi tidak jauh dari si Feng, sesosok muncul dan wanita tua misterius dan kuat muncul. Senior, si Feng berteriak ketika dia melihat wanita tua yang telah tiba. Aku akan menghancurkan kekuatan takasat mata dan membiarkanmu mengalami guntur bencana dari iblis yang memadamkan. Kamu mundur dulu, kata wanita tua itu kepada si Feng. Oke, mendengar kata-kata wanita tua itu, si Feng mengangguk. Wanita tua yang kuat ini mungkin benar-benar mampu menembus kekuatan tak berbentuk dan kuat itu. Si Feng sudah tahu bahwa meskipun dia terus menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu akan sia-sia. Alasan mengapa dia tidak berhenti sebelumnya adalah karena dia tidak mau menyerah. Kemudian, sosok si Feng melintas dan meninggalkan kekosongan kepada wanita tua itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di bawah. Wanita tua itu berdiri sendirian di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap ke langit. Meskipun dia pendek, dia memancarkan aura raksasa saat ini. Setelah itu, wanita tua itu melihat ke arah awan hitam aneh di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, Karena kita berdua ingin membantu bocah ini, kenapa kita tidak menyerang bersama dan membantunya menerobos kekuatan penghancuran ini? Apa menurutmu? Baru sekarang si Feng menyadari bahwa awan hitam aneh yang dia lihat sebelumnya telah muncul kembali di kejauhan dari pusaran hitam tempat guntur hitam pemadaman iblis jatuh. Oke, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Si Feng tahu bahwa suara itu berasal dari awan hitam. Di dalam, apakah ada wanita yang bersembunyi di dalam? 990 Setelah awan aneh dengan suara wanita itu menjawab, Oke, di udara, wanita tua itu mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke gua surga. Si Feng segera merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke langit dari jari wanita tua itu. Pada saat yang sama, awan besar yang aneh di langit tiba-tiba memperlihatkan mulut hitam yang besar. Naga air besar yang berkilau dan tembus cahaya, seperti kristal, sepertinya telah diludahkan dari mulut hitam besar itu. Begitu naga air muncul, seolah-olah naga purba hidup kembali. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang keras, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Itu memancarkan aura naga yang sangat kuat. Kemudian, naga air besar itu tiba-tiba bergerak seperti naga panjang yang kembali ke laut. Ia menukik ke bawah dengan taring dan cakar yang diacungkan. Dalam sekejap mata, kekuatan dahsyat dari jari wanita tua itu, naga air yang menukik ke bawah, dan guntur hitam pemusnahan iblis yang meledak. Ketiga kekuatan destruktif ini sepertinya bertabrakan di udara pada saat yang bersamaan. Si Feng mendongak dari bawah, hatinya penuh kejutan. Kedua orang ini pastilah monster di antara monster. Mereka benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Si Feng sangat yakin bahwa bahkan naga hitam dengan kekuatan demigod bintang 2 akan berubah menjadi abu dalam sekejap di bawah kekuatan kedua monster ini. Dia bertanya-tanya seberapa kuat kedua monster yang telah hidup begitu lama ini. Demigod bintang 5, demigod bintang 6, demigod bintang 7, demigod bintang 8, atau bahkan lebih tinggi. Pikiran melintas di benak Si Feng. Dia pernah tinggal di benua Tianheng sebelumnya, tapi dia benar-benar seekor katak di dasar sumur. Dia tidak tahu seberapa luasnya dunia luar. Ledakan. Raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di langit. Lalu, suara wanita tua itu terdengar dari atas. Nak, naiklah. Sebuah lubang telah diledakkan di Desolation Force di atas. Kami akan mendukung Anda untuk sementara agar Anda berhasil melewati kesengsaraan. Setelah mendengar suara wanita tua itu, Si Feng segera merasakan bahwa kekuatan jari wanita tua itu telah menghilang saat bertabrakan dengan naga air. Naga air telah berubah menjadi ribuan tetesan air dan terciprat ke tanah, memberi nutrisi pada dunia. Pada saat ini, petir hitam yang ganas tidak lagi terhalang oleh kekuatan apapun dan jatuh. Terima kasih, senior. Si Feng buru-buru berterima kasih pada wanita tua itu. Kemudian, dia melihat keawan hitam aneh di langit lagi dan berkata, Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Suara Si Feng sudah bergema di antara langit dan bumi. Namun, di saat yang sama, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Ketika Si Feng muncul kembali, dia sudah berada di bawah Demon Extinguishing Black Thunder. Menatap guntur hitam besar yang hendak menghantamnya, Si Feng berteriak, Ayo! Jika Anda ingin menghancurkan Ben Sao, datang dan hancurkan Ben Sao. Mari kita lihat apakah kamu atau Ben Sao yang akan menghilang. Saat dia berteriak, tinju Si Feng dengan keras meledak ke atas. Pada saat ini, petir hitam yang mengamuk langsung menelan orang yang menentang surga yang berani menentang perintah. Akhirnya selesai. Di langit yang jauh, si jubah hitam berdiri sendirian dengan bangga di kekosongan, memandangi guntur hitam pemadam iblis yang telah menelan orang itu, dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia melihat sosok pendek tidak jauh dari guntur hitam dan bergumam lagi, Aku tidak menyangka dia masih hidup di dunia ini. Legenda mengatakan bahwa dia adalah ahli realem demigod bintang 6 saat itu. Setelah sekian lama, alam seperti apa yang telah dia capai? Lihat. Lihat itu. Itu adalah guntur hitam. Itu adalah guntur hitam pemadam iblis. Tubuh iblis abadi dari suku penyihir gunung yang jahat itu. Apakah dia sudah maju lagi? Anak yang tidak berbakti. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Ayo cepat dan lihat apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Jauh di dalam hutan, 52 sosok lan manusia melayang di udara, menyaksikan fenomena aneh di langit malam yang jauh. Awalnya, ada sekitar 500 ahli manusia yang telah memasuki reruntuhan primordial. Pada akhirnya, mereka bertarung melawan naga banjir hitam dan bertemu dengan monster tulang putih di negeri tulang. Akibatnya, mereka menderita banyak korban jiwa. Hanya 50 orang yang tersisa dari 500 yang asli. Kebanyakan dari mereka telah menjadi mayat dingin di reruntuhan primordial. Namun belum tentu demikian. Mungkin mayat-mayat itu telah dicabik-cabik atau dimakan oleh iblis barbar yang ganas. Pemimpin dari 52 orang itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun, Gongsun Yuan. Gongsun Yuan telah melarikan diri setelah dikejar oleh naga banjir hitam, namun tiba-tiba dia muncul kembali. Namun, saat ini, Gongsun Yuan juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Rambut hitam panjang tumbuh di tangannya, dan masih menyebar ke tubuhnya. Berengsek, apa-apaan ini? Faktanya, bukan hanya Gongsun Yuan saja. Lebih dari separuh dari 50 orang memiliki rambut hitam panjang yang tumbuh di tangan mereka. Bahkan dalam pikirannya, dari waktu ke waktu, ada suara iblis ilusi yang tidak jelas. Tuan muda ketiga, petir hitam penghancur iblis seharusnya menjadi kesengsaraan suku penyihir gunung. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja di reruntuhan primordial. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang menanyakan pendapat Gongsun Yuan. Pertemuan yang tidak disengaja, kesengsaraan, tubuh iblis abadi. Gongsun Yuan mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya dari rambut panjang di tangannya. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat pusaran hitam besar yang muncul di kejauhan, dan kilat hitam dahsyat yang turun. Kemudian, Gongsun Yuan berkata, suku penyihir gunung jahat, kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang. Dia akan membawa bencana ke hutan belantara besar di masa depan. Ayo pergi dan ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Ya, membunuh. Bunuh dia. Bunuh dia. Segera setelah itu, banyak tangisan dingin terdengar. Niat membunuh menyebar saat 50 sosok itu bergerak dengan tergesa-gesa. Segera, mereka melesat ke arah depan. Kita sudah melewati begitu banyak bahaya dan hampir mati di sini. Anggota suku penyihir gunung yang jahat itu benar-benar bertemu secara kebetulan di depan kita dan maju lagi. Dia benar-benar pantas mati. Seseorang berkata dengan kejam di dalam hatinya. Bajingan itu. Binatang ini sebenarnya sudah maju lagi. Berengsek. Dia benar-benar pantas mati. Kali ini, aku, Jin Fu, pasti akan membunuhmu. Seseorang yang memegang cermin ilahi seribu mil berkata dengan kejam di dalam hatinya sambil melihat ke arah petir hitam. Siapa yang menyangka bahwa Jin Fu benar-benar akan bergabung dengan kelompok yang terdiri lebih dari 50 orang ini? Lei Hong, ahli dari suku Guntur, darahnya dihisap hingga kering oleh Si Feng dan mati sebagai mayat kering. Terima kasih.